Debat kedua yang akan digelar hari ini, 22 Desember akan menjadi pertarungan opini antara para calon wakil presiden terkait tema ekonomi. Lantas sampai saja harapan warga yang dapat disampaikan para cowok pres dalam debat nanti malam, berikut informasinya untuk Anda. Ini mungkin lebih diperhatikan untuk kesejahteraan yang rakyat-rakyat kecil itu. Jadi mungkin mereka yang apa-apa sebenarnya, mungkin kesulitan dalam ekonomi atau mungkin kesulitan dalam mendapatkan bahan-bahan atau yang lain itu mungkin lebih diperhatikan seperti itu. Kalau ekonomi sih saya harap kedepannya nanti dengan presiden yang baru semoga lowongan kerja di Indonesia jauh lebih baik, terus sarana-sarana publik juga lebih baik lagi. Jadi biar mengurangi polusi juga, terus jalan-jalan juga nggak banyak yang rusak gitu sih. Ya, kalau untuk masalah ekonomi yang penting ekonomi sosial masyarakat, artinya ekonomi yang siap untuk keperluan masyarakat. Nah, jadi nggak ada, kalau orang bisnis kan ekonomi bisnis, ekonomi macam-macam lah gitu. Itu juga kayak lapangan pekerjaan? Betul, terutama lapangan pekerjaan, sama ini kalau bisa pendidikan juga penting, edukasi di semua bidang lah. Ya, saya kebetulan ini kan punya lahan pertanian juga, kayaknya bahan-bahannya banyak yang mahal deh, terutama bahan pokok termasuk pupuk dan lainnya. Nah, nggak bisa disebutkan satu persatu, semua naik, rata-rata naik, terutama beras, beras, gula yang naik. Kan kebetulan ini kemarau, jadi nggak ada, gabannya nggak ada, padinya nggak ada, tapi berasnya mahal. Sama aja, walaupun petani tetap kita beli, ya itu imbasnya di situ ya. Waktu-waktu kita jual murah, kita sekarang matungnya beli, semua mahal. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan moderator debat perdana bagi Cawapres. Dua nama yang terpilih ialah Alvito Deanova dari Transkop dan Liviana Erlisa dari Kompas TV. Lantas bagaimana kiprah dua moderator tersebut? Berikut ini informasinya. Dua jurnalis yang telah dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum akan memimpin jalannya debat perdana calon wakil presiden. Keduanya ialah Alvito Deanova dari Transkop dan Liviana Erlisa dari Kompas TV. Alvito yang saat ini menjabat pemimpin redaksi detik.com telah berkecimpung di bidang jurnalistik sejak 2000. Menjadi moderator debat pemilu bagi pria kelahiran 17 September 1976 itu bukanlah pengalaman pertama. Alvito pernah menjadi moderator debat pada pemilu 2019 dan pilkada 2017. Alvito mengaku tak ada persiapan khusus selain berharap bisa menyajikan debat yang berkualitas dengan mampu menyampaikan pertanyaan secara tepat, mengatur alur debat, serta menjaga kondusivitas kandidat dan penonton. Kalau mau mengetahui karakter seseorang, lihatlah ketika dia dalam tekanan katanya gitu. Jadi debat akan menjadi showcase yang sangat bagus untuk kandidat menunjukkan dirinya kepada publik dan buat publik untuk memahami kandidat yang lebih dalam lagi. Debat Perdana Cawapres pada 22 Desember juga akan dimoderatori oleh anchor Kompas TV, Liviana Cerlisa. Ia telah menjadi jurnalis selama 14 tahun. Saat ini, Liviana ditugaskan menjadi news producer sekaligus presenter di beberapa program Kompas TV. Bagi Liviana, menjadi moderator debat Cawapres ini merupakan amanah. Dia menyebut tetap mempersiapkan diri dengan memahami topik debat mendatang. Lebih ke persiapan mental, karena bagaimanapun ini adalah tanggung jawab yang luar biasa, masyarakat Indonesia menanti-nanti ini, debat Cawapres pertama, apa kira-kira gagasan yang akan keluar dari para Cawapres itu, selain kemudian membaca kira-kira visi-misi mereka, khususnya di bidang ekonomi sesuai dengan tema besok, itu apa saja. Debat yang dipandu oleh Alvito dan Liviana mengusung sejumlah tema, mulai dari ekonomi kerakyatan dan digital, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, hingga perkotaan. Debat Perdana Cawapres akan disiarkan pada Jumat 22 Desember 2023 di CNN Indonesia. Jelang debat calon wakil presiden pada 22 Desember 2023, venue jebat mulai dipersiapkan. Debat kedua ini akan dilaksanakan di Assembly Hall Jakarta Convention Center. Berbagai persiapan, mulai dari panggung, videotron, kamera, dan control room, terus berjalan jelang adu gagasan Cawapres malam nanti. Debat Cawapres pertama akan mengangkat tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN atau APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Debat Perdana Cawapres akan digelar di Assembly Hall Jakarta Convention Center dan akan disiarkan secara langsung di stasiun televisi, sesuai dengan keputusan rapat antara KPU dan Transmedia.